hai 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 Oke kalau video kemarin tentang cara hiking Facebook pakai Google drop yang dimana hasilnya tersebut dari hasil pisingnya sekarang kita coba cari metode terbaru yang bisa di para yang biasa dipakai para hai 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 teknik pising yang terbaru yang mereka pakai sini gua udah analisis nanti gua sambil berjalan sambil berjelasin Hai nanti sini gua dapat akunsi para penyebar visi ya di sini metode yang mereka pakai dalam membuat akun Facebook terus diganti namanya kayak gini notifikasi pemblokiran padahal ini bukanya pun akun fake terus skenario mereka adalah nge-share nge-share postingan si target ya kalau metode pising gini gue yakin metode si target itu randu Hai mereka nih misalkan dibagikan kayak gini mereka posting nantikan si target ngeliat Hai notifikasi pemblokiran kalau si postingannya ini melanggar kebijakan Facebook nanti mereka didorong yang buat ngeklik tautan ini ya ke situs palsu nah ini situs palsu yang disebut pising Hai walaupun kita masukin input acak tapi disininya Hai sukses Hai kocak kadang hai 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 nah seperti ini perbaikan akun Facebook ini ini pising juga ya tapi yang gua heran disini adalah ini dari dokumen Google itu ya jadi enggak ketek kalau itu lebih sih Hai nah disini gua bakal tunjukin gimana mereka cara buat yang kayak gini ya supaya kita bisa aware Hai bener simpel kita masuk ke sini ternyata mereka buatnya nanti tim pakai formulir Hai coba kita lihat Hai nah jenis-jenis kayak gini ya formulir dari Google yang mereka pakai jatuh cepat Hai misal biar kita buat sambil gua jelasin Hai caranya mereka buat pisingnya ini pakai pakai yang ini ya Hai pakai yang ini ya formulir yang ini udah disediakan dari pihak Google-nya sendiri Hai nah kita tinggal edit yang ininya informasi Facebook deskripsi harap di isi hai 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 nama nggak usah ya Hai tapus email wajib diisi alamat nggak usah kita cuman butuh hai 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 nah selesai simpel segini aja kita tambahinnya kita coba tambahin ini udah jadi jadi caranya skemanya mereka buat kayak gini Hai mereka buat Hai pising kayak gini terus terus menekap kirim ya Hai kirim pakai ini terus diperpendek linknya jadi biar nyamarin linknya hai 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 nanti contoh disini gue Hai eh posisinya sebagai korban dan kumpul klik silingnya ini dego isi nah kalau kita ke jebak mengisi formulir kayak gini nanti di si Google si Hai hackernya atau silingnya di sini masuk yang tadi gua input tadi di sini gua posisiin diri sebagai korban ya Nah di sini gua posisiin diri sebagai pelaku nah bakal masuk di sini yang tadi gua input ke detek misalkan gua masukin email Facebook was sama passwordnya itu cara buatnya mereka pakai akun bodohnya akun Facebook palsu yang diganti namanya jadi kayak kasih pemblokiran atau semacamnya hai 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 nah usahin kalau kalau kalian kecepat semaling pising atau akun kalian di-hack itu kalian dosa kemana-mana ketik Facebook Facebook ini terus slash hackernya Hai nah disini kalau kun kalian kena hack itu klik kalian bisa benerinya disini ya nggak usah ngeklik link yang aneh-aneh kayak gini ini udah jelas palsu ini juga palsu ini juga jelas palsu bisa dilihat disini juga power kainya web node bukan Facebook ngeklik link yang aneh-aneh kayak gini kalian copy kode ini semua terus upload disini juga bisa web node mungkin next video selanjutnya cara pakai brutal force lebih efektif cuman makan waktu lama juga pernah mencoba itu bisa nyoba itu bisa sampai berhari-hari Hai sama cara hack WP kali ya kalau akun YouTube nya masih masih ada enggak di enak sama YouTube Oke segitu aja thank you hai 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 Hai